Kota Bukit Tinggi Di Dinas Kesehatan Kota Sekaligus penyerahan surat keputusan Kepada 13 orang CPNS Bidan Yang bekerja di beberapa bus kesmas di daerah ini Selanjutnya kepada RRI mengatakan Pihaknya yakin tendaga kesehatan Dapat mewujudkan pelayanan prima Bagi masyarakat dikarenakan Bidan Salah satu garda terdepak Yang berinteraksi kuat dengan warga Disebutkan Wali Kota Ramlanur Maties Pemerintah Kota Bukit Tinggi Diapresiasi tinggi atas kebijakan pemerintah pusat Terhadap regulasi pengangkatan CPNS Terekat usia Sehingga para Bidan yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tersebut Dengan umur lebih 35 tahun Masa kerja pun sudah ada yang 15 tahun Menjadi pegawai tidak tetap atau PTT Pengabdian menjadi seorang Bidan Harus sesuai hati Nurani Meningkatkan kompetensi keahlian Seraya kedisiplinan dalam bekerja Saya sudah titip bahwa Pekerja dengan disiplin Dan tentu juga Gimana menjadikan Apa yang kesehatan lebih ditingkatkan Pengabdiannya Sesuai dengan hati Nurani lah ya kan Nah ini yang kita ajak Sebab mereka ini yang tahu dulu Terhadap kesehatan masak daripada warga kota Rory Suwita salah seorang Bidan Yang bertugas di Puskesmas Dalam sehari Mandiangin Kota Selayan Menyebutkan dirinya optimis Kepemilikan bukti kepastian dalam bekerja Dengan SK CPNS Menjadi cambuk positif Untuk meningkatkan kinerja Disebutkan dirinya sudah berdina Sebagai Bidan PTT Sejak tahun 2006 silam Perempuan kelahiran Lubuk Basung 28 Februari 1976 ini Ingin keputusan Presiden Kepres nomor 25 tahun 2018 Tentang pengangkatan khusus Bidan PTT Sebagai CPNS Di usia maksimal 40 tahun Menjadi langkah baik Terhadap rekan sejawat Yang masih berstatus PTT Sehingga pada seleksi CPNS berikutnya Kembali diberlakukan hal yang sama Bidan PTT ikut Tetapi pada saat pengangkatan Bidan PTT di atas 35 Terkendala dengan aturan ASN Yang pengangkatan hanya 35 tahun ke bawah Sekarang kami di angkat CPNS Berdasarkan Kepres nomor 25 tahun 2018 Pengangkatan khusus Bidan PTT Pada saat pengabdian pertama Terusia setinggi-tingginya 40 tahun Seri Hartati salah seorang bidan Di Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Mengutarakan SKCPNS yang diterimanya ini Merupakan doa Yang dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa Atas dedikasi 15 tahun Menjadi seorang bidan Tentunya memiliki tantangan tersendiri Seperti siap bekerja tanpa batas waktu Dikarenakan Kebutuhan layanan kesehatan warga Dapat terjadi kapan saja Disebutkan dirinya bersama 12 orang bidan lain Ikuti seleksi CPNS Di tahun 2016 lalu Secara murni Perempuan kelahiran 15 Februari 1975 ini Cermati pelasanaan seleksi CPNS Yang diikutinya Sudah sesuai dengan mekanisme Sehingga tidak ada Istilah tes dan tas Dalam artian Memberikan sejumlah uang Untuk mendapatkan SKCPNS Perasaan haru dan Bagaimana ya Kalau diungkapkan dengan kata-kata rasanya Karena apa yang kita harapkan selama ini Selama 15 tahun Kita berjuang untuk mengharapkan Rasanya Perjuangan tidaklah sia-sia Sementara itu Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyadari Belakangan dirinya sudah cukup lama Tidak bertindak sebagai pembina apel Di Dinas Kesehatan Dikarenakan agenda apel Cenda bergantian dilaksanakan Di masing-masing instansi Yang ada di daerah ini Tentunya amanat yang disampaikan Dapat menjadi perhatian Bagi seluruh aparatur Untuk bekerja maksimal Sesuai tugas pokok dan fungsi Berinovasi Dan menjaga kebersamaan Ahmad Iksan melaporkan